Allahu Akbar, Allahu Akbar Sekali lagi, hal ini semua merupakan suatu hal yang pertama kita lihat Apalagi saat ini masih dalam kondisi musim pandemi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, semoga sehat dan baik-baik saja Kembali berjumpa Alhamdulillah bareng saya di channel Tahlina Bahar Dan sekarang kita berada di depan Ka'bah beberapa saat setelah pelaksanaan Tawaf Umroh Dan sekarang kita saatnya untuk mengetahui kondisi dan situasi di tempat saing Seperti apa situasi dan kondisinya, pokoknya ikuti terus Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Sebelum kita beranjak dari tempat ini Tentu saja saya tidak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semua Mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dari segala hal apapun Serta mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh Berkumpul dengan jutaan lautan umat muslim di hadapan Ka'bah Untuk bersama-sama meraih pahala ibadah haji yang mabrur Dan juga ibadah umroh yang makbul Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Ini kondisi dan situasi malam hari ya Masya Allah Tabarakallah Sekarang jam berapa tuh Jam 7, jam setengah 9 ya Kurang 5 menit Masya Allah Sabarakallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Semoga hajat kita, doa kita Segera Allah Kabul Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Baik Alhamdulillah teman-teman semuanya Sekarang kita saatnya untuk melangkahkan kaki kita ke tempat sa'i Sambil melihat kondisi dan situasi di perjalanannya juga nih Seperti apa kira-kira situasinya terkini Mengingat Alhamdulillah Sekarang jemaah dari berbagai macam negara Termasuk juga dari tanah air kita Indonesia Sudah kembali normal ya Cuman belum 100% normal Alhamdulillah Semoga suatu saat nanti Yang berada di titik ini Yang menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh Semuanya adalah sahabat Teh Lina Bahar Atau sahabat El Bahar semuanya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kita lihat sekali lagi Ini kondisi di tempat tawaf tuh Luar biasa padat Merayat seperti ini Ya salam Allahu Akbar Allah masali ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Kita sekarang lanjut Lewat mana nih Lewat sini ya Bismillah Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sepertinya semakin kita kesini Semakin padat merayat Ya salam Tentu saja Hal ini semua Membuat seluruh umat muslim Senang riang gembira Karena insya Allah Adanya kondisi padat merayat Seperti ini Ini merupakan suatu Kedekatan akan Menjadi normal 100% Sehingga Jemaah haji dan jemaah umroh Dengan mudah datang ke kota Mekah Untuk beribadah Tanpa harus melewati Berbagai macam persaratan Seperti halnya Seperti apa yang dialami Oleh jemaah saat ini Begitu ya Dan disini Kita lihat Ya salam Ini Hal yang tidak biasa Kita lihat Allahu Akbar Macut seperti ini Benar-benar padat Merayat Enggak bisa Melangkah kita ya Allahu Akbar Saya paling bawah Enggak kelihatan kameranya Harus di ke atasin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Ini benar-benar Membuat kita Terkejut Melihat Kondisi seperti ini Karena memang Beberapa hari ke belakang Beberapa bulan Apalagi dua tahun ke belakang Tidak terlihat Kondisi seperti ini Tapi untuk saat ini Alhamdulillah Kembali kita lihat Ini merupakan Suatu Kebahagiaan Tentu saja Masya Allah Sebarak Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Inna al-Sofa wal-Maruwata Min sha'airillah Wanhazza al-Bayta Awi'tsa ma'ruf ala zinaha Alayhi ayya Tawwaf biheema Aman tatawa afairan Fa'inna Allah Asafirun alih Ya Allah Sepanjang jalan Menuju ke bukit Sofa Seperti ini Kondisinya Sangat padat Meraip 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 Al-Sofa wal-Maruwata Dan Masya Allah sekali lagi Sepanjang perjalanan Pemandangan penglihatan kita disubuhkan dengan keramaian Dan kerumunan jemaah seperti di musim haji bahkan ya Masya Allah, cebarakallah Ini sebelah kanan spesial untuk yang pakai kursi Bismillahirrahmanirrahim Ini disini macet lagi nih Allahu Akbar Bismillah Kalau sudah macet seperti ini banyak titik yang diblokir seperti itu Ya syalamualaikum Lihat yang pakai kursi mau tawaf Antri panjang Alhamdulillah Sekarang kita sudah hampir sampai ke bukit sofa untuk menyelesaikan rangkaian pelaksanaan Ibadah umroh Yaitu dengan menjalankan tawaf sa'i Tujuh putaran antara bukit sofa dan juga bukit marwah Sebelum saya mengakhiri video ini Saya doakan buat teman-teman semua tentu saja Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh Amin ya Allah ya rabbal alamin Dan Sekali lagi Baru saja kita sampai di bukit sofa Sudah seperti ini Padat Merayap Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tidak boleh ya berdoa disini terlalu lama selalu diusir sama para petugas Alhamdulillah Allahu Akbar Dan baiklah teman-teman Berhubung kita mau fokus tawaf dulu ya Nanti kita sambung di video berikutnya Saya ucap banyak terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih